Halo semuanya balik lagi nah jadi di video kali ini kita bakal bahas si Aaron yang udah masuk di Chinese server tapi sebelum itu disini gua bakal perjelas lagi temen-temen ya untuk hero yang gua review ini itu adalah Aaron bukan alone pakai R ya bukan pakai L karena dari kedua nama ini itu hampir sama gitu kan karena untuk nama alone itu adalah salah satu karakter ya emang yang hampir sama dengan dia gitu tapi dia versi lost canvas gitu tapi untuk around ini itu versi next dimension gitu kan buatan masa mikromada kayak gitu jadi ya di video review kemarin yang versi tes servernya gua pakai nama itu alone gitu jadi banyak dari kalian yang komen buah ini alone ini udah rilis ya kira-kira Athena Sasha bakal keluar ya gitu kan akan tetapi untuk Athena Sasha ini dari Lost Canvas bukan next dimension gitu jadi next dimension gak ada Sasha men jadi kemungkinan besar untuk Sasha ini itu nggak bakal bisa jadi hero playable karakter di sensei awakening di sini untuk si Aaron ini ada beberapa skill yang dirubah bukan dirubah sih ya ada yang ditambahin ada yang dirubah ada yang dibuff gitu kan kayak gitu nah disini gua bakal review si Aaron ini di versi manusianya akan tetapi gua bakal masuk ke battle nya dulu Nah ini adalah wujudnya si Aaron di versi manusianya dan gua bakal review aja langsung di sini ya kan karena apa kalau gua nunggu keempat hero yang lebih cepat daripada Aaron ini jalan Aaron bakal langsung masuk ke mode iblis kayak gitu itu sayang banget karena untuk bar di bawah HP nya Aaron itu kan bakal nambah kalau setiap hero di tim kita itu jalan dan itu kenceng banget jadi gua bakal langsung aja review si Aaron yang versi manusianya ini di sini dulu Nah untuk basic attack nya ini enggak ada berubah tetap sama dengan tes server untuk simbiosisnya itu juga sama ya kan kita masuk ke skill kedua untuk skill kedua ini ada yang dirubah teman-teman jika kalian tahu untuk skill keduanya around di versi manusia yang ada di tes server dulu itu kan skill keduanya ini bisa ditaruh ke salah satu hero di tim kita kan nah Hero tersebut yang terkena skill keduanya around di versi manusia itu bakal mendapatkan peningkatan speed sebesar 50 atau 60 poin setelah dia jalan gitu kan itu kalau di versi tes server kalau di versi Chinese nya atau di versi resminya ya kayak gitu itu berbeda itu bukan nikatin speed akan tetapi dia bakal nge-heal teman-teman kayak gitu ntar gua bakal jelasin kayak gimana deh untuk skill ketiganya si Aaron ini itu nggak ada yang berubah dan emang bener untuk skill ketiganya around di versi manusianya itu emang skill pasif ya bukan skill aktif gitu gujo banget yang komen kayak gitu thank you untuk skill keempatnya sih around di versi manusia juga sama gana yang berubah gitu kan Oke kita bakal keluar dulu kenapa karena gua bakal kasih tahu healnya itu kayak gimana karena nanti kalau apa gua bilang tadi kalau gua jalanin keempat hero yang lebih lebih kenceng dari around di trailnya ini itu si Aaron bakal masuk ke mode iblis langsung gitu jadi kita nggak bisa lihat skillnya around di versi manusianya oleh karena itu gua bakal kasih tahu aku healnya around ini di Saint war gitu kan karena dia udah masuk ke Saint war nah disini gua bakal taruh skill keduanya si Aaron ini di hades dan si Radamantis nanti jalan itu bakal hilang kena heal teman-teman dahilnya ini itu tergantung dari HP yang kita kita pilih gitu jadi kalau contoh nih nah si hades bakal dapat khil sekitar 12.000 karena disini HPnya ada situ sekitar 60% kalau nanti Radamantis itu jalan itu dia bakal setelah jalan dia bakal kena heal gitu kan ngeliat nah ilmih 10.000 kok beda gitu karena HPnya beda jadi hilnya ini apa tuh diambil dari 20% HPnya hero di tim kita gitu kan jadi kalau 50 50.000 20% nya berapa gitu kita cuma ambil itu doang teman-teman kayak gitu oke kita masuk ke trial lagi bolak-balik ya loh kenapa kalau nggak langsung di review di Saint war aja gitu karena ada waktunya teman-teman kalau di trial kan itu enggak ada waktunya kalau di Saint war ada waktunya itu paling gue nggak teman-teman nah apa gue bilang tadi kenapa gue tadi pindah ke Saint war kalau gue jalanin keempat hero ini yang lebih kenceng daripada si alone atau rune ya Nah kalian lihat dia bakal langsung masuk ke mode ini Hai langsung masuk ke mode iblis teman-teman kocak banget ya kampret emang ya Oke jadi disini kita bakal masuk ke skill yang udah di buff di Chinese server nya skillnya around yang versi iblisnya yang di buff di Chinese server yaitu skill ketiga Hai yang dimana untuk presentasi demesnya itu ditambah kalau dulu di versi t-server nya untuk damage dari skill ketiganya around di versi iblis itu sekitar 320% magic damage ke satu musuh itu di level 5 kalau di versi Chinese nya itu ditambah menjadi 420% magic damage di level 5 teman-teman kayak gitu dan disini setiap si around ini memakai skill ketiga dia bakal mengorbankan 20% HP nya teman-teman Nah habis itu setelah si around ini pakai skill ketiga dengan mengorbankan 20% HP nya dia bakal mendapatkan HP atau shield ya itu shield nya itu berasal dari pengorbanannya si around gitu jadi contoh di saat si around ini pakai skill ketiga dia bakal mengorbankan 20% HP kan Nah sekaligus itu juga si around juga dapat shield sebesar 20% HP nya si around gitu jadi HP nya hilang terus diganti sama shield dengan total HP yang sama totalnya sama HP nya hilang 20% terus si around ini bakal mendapatkan shield sebesar 20% juga terus habis itu di saat si around ini pakai skill ketiga lagi dia mengorbankan 20% HP lagi kan Nah di saat itu juga si around juga bakal dapat shield 20% total 40% shield shield yang ada di tubuhnya around terus habis itu saat dia pakai skill ketiga ini yang ketiga kalinya dia juga mau apa tuh eh bisa dibilang mengurangi 20% HP nya di saat itu juga si around juga bakal dapat 20% shield ya jadi total shield yang ada di tubuhnya around itu sekitar 60% shield dari total max HP nya jadi kalau total max HP nya itu sekitar 100.000 jadi shield nya nanti itu sekitar 60.000an kayak gitulah akan tetapi shield nya ini mentok di 60% nggak bisa ditambah lagi teman-teman dan habis itu di saat HP nya around ini dibawah 80% terus dia pakai skill ketiga itu demesan menjadi lebih sakit teman-teman jadi presentasi demesnya dari skill ketiganya around di versi iblis ini bertambah contoh kayak gini jika HPnya around ini di atas 80% itu bisa dia pakai skill ketiga itu untuk nyerang musuh itu demesan cuma 420% magic damage akan tetapi di saat HPnya around ini dibawah 80% terus dia pakai skill ketiga yang versi iblisnya itu demesnya belka bertambah sebesar 280% magic damage teman-teman jadi ditambah aja 420% ditambah 280% magic damage itu sekitar 700% magic damage teman-teman ke satu musuh dan itu bagus banget kita coba ya di sini untuk HPnya around masih 100% di sini di sini dia bakal nyerang ke satu musuh dengan demes 420% kita bakal lihat demesnya berapa 11000 kita bakal skip dulu kita bakal cepetin nah jadi di sini HPnya around ini sekitar 80% lah kita pakai sekali lagi terus dipakai yang ketiga itu dia bakal bertambah demesnya untuk yang kali ini untuk yang ini itu tetap sama 11 ribuan karena HPnya masih di atas 80% ya sekitar 12000 lah nah di ronde ketiga ini ini HPnya si around itu udah dibawah 80% teman-teman nah ini udah dibawah 80% kita lihat untuk demes yang pertama tadi dan kedua tadi itu sekitar 11000 dan 12000 kan nah kalau yang udah dibawah 60% HPnya itu berapa demesnya 13000 sebenernya enggak banyak banget ya nambahnya ya jadi meskipun skill ketiganya si Aaron ini ngurangin HP tapi dia memberi apa ya keuntungan gitu jadi setiap HPnya itu berkurang itu demesnya juga semakin sakit jadi disini ku keinget juga dengan cosmo yang setiap HPnya itu berkurang itu demesnya bakal nambah akan tetapi itu bukan Davodil ya apa gua lupa gua pernah posting di komunitas YouTube gua gua pernah posting disitu entah apa lupa namanya nah disini gua bakal coba untuk si Aaron dan ini gua bakal kasih ke apa tuh cosmo yang setiap HPnya itu ngurang itu bakal ngasih demes gitu demesnya bakal lebih sakit tapi bukan Davodil apa namanya Black Widow nah ini Black Widow nih kita bakal coba ini bagus banget kalau dipakaiin ke lelon ya oke gua bakal cepetin oke berubah nah disini setiap dia pakai skill kedua kan dia mengorbankan 20% HP kan kita lihat aja demesnya kayak gimana nah itu tadi sekitar 50.000 Nah kita bakal pakai lagi ini demesnya nambah ya oh iya gua lupa ini bukan dikatin magic attack nya si elon ya tapi eh apa tuh final damage dari skillnya elon itu bakal bertambah tadi 50.000 kita coba lagi 60.000 berguna temen nah itu ada efek simbiosisnya tuh ada yang terikat gitu kan jadi 80.000 temen-temen gila kita coba lagi deh gua jadi kepo nih hero bakal bagus banget mungkin dan magic attack paling sakit ya kita bakal bandingin sama si hades kayak gimana nanti oke kita coba lagi berapa demesnya 80.000 mentok ya lagi deh 80.000 mentok di 80.000 ya nah disini kita lihat demesnya ada seberapa 130.000 kok jauh banget deh padahal si elon ini menurut gua udah sakit banget loh kita lihat dari presentasi demesnya berapa oh dia 800 men beda 100% magic damage ya jelas sakit kocak nah disini kan HPnya si elon ini kan udah habis ya karena gua pakai semua nah disini kalau gua pakai skill keduanya elon yang versi iblis itu bakal balik lagi gak ya aku enggak balik ini gimana maksudnya enggak balik loh ini enggak bekah gimana nih ini masih gua pakai masih bisa dipakai kan skill ketiganya masih bisa dipakai loh buset gimana cara apa tuh cara balikin HPnya di test server kayaknya mudah banget gitu gila emangnya oke jadi disini gua paham ya ternyata untuk skill keduanya elon yang versi manusia itu bisa ditaruh ke dirinya sendiri nah kan kayak gini jadi setiap dia itu bisa dibilang setelah jalan dia bakal ngayul jadi sebelum dia itu masuk ke mode iblis kalian harus kasih skill kedua ini ke Aaron sendiri biar dia di mode iblis nanti itu pas dia pakai skill itu dia nggak kewalahan gitu kan jadi nggak bingung HPnya ini gimana gitu apakah butuh heal atau buku life butuh lifestyle itu ternyata bisa disupport dengan skill keduanya Aaron yang versi manusia bangke emang ya gue baru paham loh gue baru tahu beneran ternyata bisa ditaruh ke dirinya sendiri gitu jadi enak banget dong kalau kayak gini karena apa disini kita lihat deh untuk skill keduanya Aaron yang versi manusia itu kan dia ngeheal sebesar 20% HPnya yang kita pilih gitu kan terus disaat skill ketiganya Aaron yang versi iblis kita pakai itu kan ngurangin 20% HPnya kita jadi imbang dong imbang beneran imbang teman-teman malah kita bakal dapet shield malahan disini kan skill ketiganya Aaron yang versi iblis kan dia ngurangin 20% HP buat dijadikan damage kalau kita kasih skill keduanya Aaron yang versi manusia tadi ke dirinya sendiri itu dia bakal ngeheal nih kalian lihat nih malah bertambah loh jadi cara pakainya gini kocak tuh dia ngeheal atau dia pakai basic attack deh ini tuh malah ngeheal kan kampret beneran gila gue baru tahu teman-teman jadi wah ini hero bagus nih ini hero bagus banget bagus banget gue bakal bikin video pvp nya di video selanjutnya teman-teman oke jadi sekarang gue bakal kumpulin sarek lagi karena detol gue nggak dapet bodoh lah gue tadi sebenernya untuk detol sebenernya nggak usah gacha ya kan gue kumpulin aja buat nih hero gitu kan bangke emangnya oke teman-teman mungkin kayak gitu dulu untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya